Sebuah rumah diduga milik seorang perwira Polri di Lampung disebut menjadi tempat penampungan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Rumah diduga milik AKBP LW tersebut dipakai untuk menampung 24 warga negara Indonesia korban TPPO. Rumah tersebut berlokasi di Perumpori Jalan Padat Karya Kelurahan Raja Basaraya, Bandar Lampung. Karupen Mas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan balis game bakal mengusut dugaan keterlibatan AKBP LW dalam kasus TPPO itu. Brigjen Ahmad Ramadan menegaskan akan ada sanksi tegas bagi oknum polisi yang terlibat dalam kasus TPPO. Polri berjanji tidak akan memberikan celah bagi para pelaku TPPO meskipun itu oknum polisi. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa polis serius dalam menangani kasus TPPO. Terlebih telah dibentuk satgas yang diketuai oleh Wakabar Eskrim. Sementara itu, Pol Dalampung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus TPPO itu. Keempat tersangka itu berinisial DW, IT, AR, dan AL. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 24 perempuan diduga korban TPPO berada di sebuah rumah penampungan di Lampung. Kapol Dalampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa rumah tersebut milik seorang anggota Polri. Terima kasih telah menonton!